Intro Teman-teman, balik lagi di channel Primes Asia sama Andi Kita udah di Cio Mas, Bogor Di tempatnya Bro Hayu, thank you banget udah sponsorin kita Dan kalau teman-teman misalnya butuh spare part motor India Apapun brandnya, langsung kontak aja Deskripsi di bawah Dan di depan teman-teman ini adalah Pulsar 200 NS Ini nostalgia, masa-masa indah, waktu Kawasaki sama Bajai masih jalan bareng Nah, buat info aja, karena ini memang banyak yang komen channel Endorsan Pesan sponsor Sebelum kita bongkar, lihat dalemannya motor India yang sudah lebih dari 10 tahun ini Apakah dalemannya masih gres atau enggak? Teroknya udah ada ya buat 200 NS Kalau misalnya teman-teman tertarik dan minat atau mau coba test ride dulu Bisa kontak di deskripsi ya Oke, tanpa lama-lama Langsung aja kita bongkar Pulsar 200 NS Kita cek dalemannya Apakah memang motor India ini terkenal kuat sejagat raya Atau mirip kayak yang di Jepun Oke, lanjut aja Jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, teman-teman kita udah telanjangin Full Tidak juga ya, boxnya kita tidak angkat Mau banget lah Las-lasan semua tebel, enggak digrenda yang halus Gitu loh Jadi kelihatan banget kalau lasannya tuh tebel sekali Ya memang ada sedikit finishingnya yang Kalau orang yang suka rapi tuh Kalau ngeliat tuh pasti banyak bintik-bintik tuh kurang suka gitu loh Tapi justru ini malah keliatan kalau bahan yang dipakai buat ngelasnya itu Banyak banget Keliatan nih, tonjolannya tebel Catnya juga untuk motor yang masih Eh, yang masih Yang sudah 10 tahun King slong dong Gila Gak ada sama sekali tuh yang kayak kecoak gitu loh Atau silikat-silikat tuh gak ada Masih ngomongin rangka Semua baut-baut untuk bodi itu kepisah ya Gak langsung nempel di tubular rangka Jadi ada besi tambahan yang biasanya kalau misalnya kita lihat Motor-motor yang udah kita telanjangin Apalagi ya memang sekelas 150, 225, atau 250 Itu biasanya besi buat dudukan baut tuh gak terlalu besar Nah ini besar-besar nih Keliatan banget Jadi memang dibikin kotak Besar, tebel Baru buat dudukan baut Nah untuk modulnya Memang karena ini masih karburator Belum injeksi Jadi ada yang namanya CDI di belakang CDI-nya mengingatkan sama Suzuki Shogun bentuknya ya Warnanya juga ada coklat-coklat gitu loh Lalu ada hiprock di sebelah kiri Ada bendik juga Lalu relay Sama screen nih Ini screen syrup ya Lalu ada Ini ada kapasitornya ya Wow Kapasitor nongol Mereknya langsung Bajai Jadi memang kalau Ngelihat spare part Atau part modul dalam Yang ada langsung emboss brandnya Itu tuh kayak lebih Pede gitu loh Jadi pabrik kan juga Jualan unit motornya itu Lebih pede Ini loh brand gue Itu Nilai tambah sih Kalau menurut gue ini pribadi ya Cabling semua Kabel-kabel nih Rapi Kabel body Ada di sebelah kiri Untuk pengapian juga Ini jelas banget ya Tulisannya DTSI Digital Triple spark Ignition Lalu karena ini businya tiga Ternyata bisa disubstitusikan Tiga busi itu Duanya itu kita bisa pakai Motor bebek karisma Sama satu nih Ini yang paling menarik Sebenarnya Jadi kalau ada part mobil Disubstitusi ke dalam motor Itu kayaknya motornya tuh wah banget Nah satu businya itu adalah Busi mobil Grand Livina Untuk coil Walaupun dia businya tiga Coilnya dua Jadi posisinya ada langsung disini nih Satu sebelah kiri Itu lebih kecil Daripada yang sebelah kanan Kanan besar Karena dia bercabang dua Jadi yang dua itu tadi Yang pakai motor bebek karisma Yang kiri itu buat yang si Mobil Livina Radiator cukup besar juga Ya mirip lah Semua motor Laki batang Kayaknya posisi memang disana ya Kalau buat radiator Nah kipasnya Itu bisa substitusi Punya si Ninja RR Mono Lalu untuk di sebelah kanan sini nih Ini tambahan ya Jadi gak standar Dan ini memang Keren sih Bro wahyu bisa dapat spare part Atau aksesoris tambahan Jadi teman-teman kalau misalnya Punya 200 NS Dan pengen beda Itu bisa langsung hubungin Bro wahyu aja Kontaknya di bawah Bisa dapetin ini Sama yang di belakang tuh Yang deket gear Oke Kita lanjut nih Sebelah kanan Ini langsung kelihatan adalah Katalitiknya Si kenal pot Kecil disini Dan memang buat 200 NS ini Gak kelihatan ya Ada kenal pot Di samping kanan gitu gede Jadi kenal potnya itu Underbelly Di bawah Ada moncongnya aja Di sebelah kanan kecil gitu kan Dan ini sih denger-denger Bisa substitusi Sama Kawasaki ER6 PNP Dia bilang sih Tapi bukan plug and play Paksa yang paksa Bercanda Bercanda Memang ini motor yang Jarang banget Gue pegang sih dulu Cuman pernah pake Waktu temen-temen Komunitas Pulsarian itu Main-main Kesunter Jadi pernah coba pake Dan Gak jauh lah Yang gue suka adalah Mesinnya tuh alus Gitu loh Dan gue gak nge juga Karena waktu itu dipinjemin Cuman bentar Ternyata sampe gigi 6 dong Tuh Pergantian oli perioditnya itu 1,2 liter 1200 ml Jangan salah ya Untuk filter oli juga Bisa disubstitusi Sama brand KTM Yang 200 cc Jadi kalo misalnya dibuka Untuk olinya Belakangnya itu Ada tulisan Embosan KTM nya Untuk kapasitas bensin Kurang lebih 10-11 liter Dan tanki bensinnya itu Ada di dalem Jadi yang gede itu Yang keren ke depan itu Itu adalah covernya aja Termasuk body Nah untuk pengereman Ini by Bray Depan Kali per 2 piston Belakang 1 Dan untuk Monoshock nya ini By Endurance Ini keliatan banget Ada tulisannya Sampai tanggal produksinya Juga masih keliatan jelas Jadi tanggal 15 Bulan 10 Tahun 2014 Ini juga satu-satunya Mungkin motor batang Yang ada setelan Rantai Itu ada angkanya Biasanya kan cuman garis-garis ya Di kiri kanan itu disamain Kalo ini Lebih gampang lah Jadinya Nah teman-teman Kira-kira begitulah Video telanjangin Kawasaki Bajai Pulsar 200 NS Dimana Masa-masa indah Itu dulu Jalan bareng Jualannya juga Kayak kacang rebus Banyak banget Waktu Ya Tahun 2015 2016 Apalagi komunitasnya Juga Pulsar Sangat solid sekali Kebetulan Gue juga ada Di grupnya Ronin Yang kebanyakan Justru sebenernya Dari teman-teman Pulsar Upgrade ke TFS Ronin Oke Kalo misalnya Berminat Sama Motor Pulsarnya 200 NS Teman-teman bisa Bro Lu jualan kan bro Ya Hubungin Wahyu aja langsung Oke Thank you Jangan lupa Comment Share yang banyak Dan juga subscribe Jangan lupa